selamat datang di petani jaya channel sebuah channel yang membahasnya pertanian mulai dari perkebunan peternakan dan hobi jangan lupa klik like and subscribe ini dia udah coklat yang lahir sekitar 12 hari yang lalu sekarang sudah lari-lari di lapangan sama induknya sedang mencari makan induknya sangat protektif sekali sehingga ketika dia mendekati saya induknya langsung seakan-akan melarang jangan main sama saya katanya gitu oke ini dia Putri Pasundan kalau nggak salah namanya Putri Pasundan sudah dinamai oleh Mabda Stable tim berkudap penelitian Mabda Islam sekarang lagi dinyusu dia bisa dilihat ya asik sekali di tengah suasana yang mendung Syahdu terlihat si anak kudanya sedang menyusui indukannya tadi sudah makan lumayan banyak karena disini ada padang rumput yang lumayan dan banyak rumputnya Alhamdulillah lincah sehat Putri Pasundan bunuhnya bagus warnanya coklat tetapi tidak segelap ibunya Masya Allah lagi senang lari-lari dia lagi senang mengenal Arya Insya Allah kedepannya Mabda Stable akan juga menjadi pusat breeding yang Insya Allah dua apa kudanya hasil ternak kudanya akan kita jual ya tentu saja setelah kudanya layak untuk digunakan sekitar di usia dua tahun karena memang kuda baru bisa digunakan di usia dua tahun sebelum itu tulang yang kuda masih lunak sehingga ketika ditunggangi dia akan cekung ya cekung ke bawah ya ini dia si putri Pasundan kami juga akan melakukan kegiatan membuat kuda lebih stabil lagi sehingga bisa dipakai dengan nyaman ya kami juga melakukan kegiatan menjinakan kuda yang memang kurang baik ya kurang bisa dikendalikan sehingga bisa dijadikan kuda tunggangan yang biasanya sekuda-kuda Sumba yang seperti itu ya ini dia si Putri Pasundan Masya Allah Alhamdulillah bagi teman-teman yang mau main ke Mabda Stable penuh pesantaran Mabda Islam silahkan konfirmasi terlebih dahulu ke coach Sarip salah satu coach dan penang jawab Mabda Stable demikian informasi yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih